Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini, aku mau membuat sopalung atau sosis pangsit gulung Yang penasaran cara membuatnya Yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama, siapkan 5 buah sosis ayam atau sapi Lalu potong menjadi 4 bagian Nah, masing-masingnya kita potong lagi menjadi 4 Jadi, untuk 1 buah sosis menghasilkan 16 potongan ya teman-teman Dan sebelumnya, buat teman-teman semua yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Masakan Inyak Yang sudah subscribe, terima kasih banyak Setelah selesai dipotong-potong Kemudian siapkan secukupnya kulit pangsit Lalu potong menjadi 5 bagian sama rata seperti ini Nah, kalau sudah selesai Lalu sisihkan Selanjutnya, siapkan 1 sendamakan tepung terigu Lalu larutkan dengan sedikit air Ini digunakan sebagai perkat ya Nah, untuk teksturnya agak encar seperti ini Kemudian ambil 1 lembar kulit pangsit Lalu letakkan sosis di tengahnya Kemudian kita gulung Dan untuk ujungnya, olesi dengan larutan terigu Digunakan sebagai perkat Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman Dan saya ulangi lagi supaya lebih jelas Ambil 1 lembar kulit pangsit Kemudian letakkan sosis di tengahnya Lalu gulung Dan untuk ujungnya, olesi dengan larutan terigu Nah, sambil ditekan-tekan ya Supaya lebih nempel Dan caranya gampang banget kan teman-teman Terima kasih telah menonton! Setelah selesai digulung Lalu siapkan secukupnya tusuk sate Kemudian sosis pangsitnya kita tusuk seperti ini Untuk pertusuknya saya isi 5 biji ya Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini bisa banget kita simpan di dalam freezer Atau dijadikan frozen food Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia sopalungnya yang sudah selesai Ditusuk-tusuk semua Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa dibalik supaya matanya merata dan tidak gosong Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini Berarti sudah matang Langsung saja kita angkat dan tiriskan Nah, ini dia sopalungnya yang sudah matang Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Hmm, Masya Allah rasanya enak banget Sangat gurih Luarnya sangat garing Dijamin anak-anak pasti suka Kalau untuk ide jualan kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini Atau plastik biasa juga bisa Dan supaya lebih nikmat lagi bisa ditambahkan saus sambal Dan supaya lebih kekinian bisa ditambahkan mayones Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung Jadi, rekomendasi banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh